Wakil Ketua Tim Kapanye Nasional atau TKN, Habibu Rohman, menyampaikan dugaan kecurangan yang dapat merugikan pasangan calon luar urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakyat Pemiraka. Dalam Pilpres 2024, dugaan kecurangan tersebut terdeteksi di Jawa Tengah dengan indikasi adanya oklum yang meminta penyelenggara pemilu merusak surat suara pemilih Prabowo saat perhitungan dimulai. Meskipun TKN tidak menduduh, mereka mengumulkan bukti dan fakta terkait dugaan pelanggaran tersebut yang kemudian akan dilaporkan ke Bawaslu. Habibu Rohman menjelaskan bahwa dugaan kecurangan mungkin dilakukan oleh petinggi partai politik yang tidak disebutkan namanya. TKN berencana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu pada hari Selasa. Selain itu, TKN juga melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di Jember, Jawa Timur yang melibatkan oklum penyelenggara pemilu yang secara terang-terangan menunjukkan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Mereka telah mengapirkan foto dan video sebagai bukti kepada Bawaslu, Jawa Timur untuk ditindak lanjuti. Terima kasih telah menonton!